Intro Sejak kampanye presiden, artis Olga Lidia kini jadi lebih melek soal politik. Ia terus mengamati berbagai kebijakan yang dikeluarkan presiden Jokowi yang sangat dikaguminya itu. Di antaranya adalah pencalonan komjen Budi Gunawan sebagai kapolri. Olga mengkritisi keputusan Jokowi dan menolak secara tegas atas pencalonan Budi Gunawan tersangka korupsi sebagai pemimpin institusi tertinggi kepolisian di tanah air. Saya pikir ini adalah keputusan yang paling elegan, paling baik, yaitu menunda sampai kasusnya selesai. Dan saya percaya dari apa yang disampaikan oleh KPK pada saat kami berpujung ke sana sebagai satu lembaga KPK yang memang kami nilai sangat profesional dan sangat baik dalam pemberantasan korupsi. Mereka juga mengatakan bahwa sebetulnya kasus ini bisa diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat. Dan karena itu kami juga mendukung KPK supaya menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Meski hanya memiliki kapasitas sebagai masyarakat biasa, namun Olga Lidia begitu peduli terhadap kemajuan bangsa negara Indonesia. Itulah sebabnya ia bersama rekan-rekan artis lainnya membentuk sebuah koalisi aksi masyarakat anti-korupsi yang jika disingkat menjadi koki masak. Waktu itu kita bicara tidak hanya sebagai relawan salam dua jari, tapi kita bicara sebagai masyarakat yang anti-korupsi. Itu bagian dari impian kita. Kalau Indonesia pengen hebat, ya Indonesia harus bebas dari korupsi. Terima kasih telah menonton!